oke halo coi, kembali lagi sama aku lewis dan kali ini aku mau buat tutorial gimana cara masang reset sama timesick nya soalnya banyak yang komen dan komen di tiktok ku juga mereka gak tau caranya masang reset dan timesick itu gimana dan kita langsung aja ke tutorialnya pertama kalian siapin dulu bahannya pertama ada reset sama ada timesick ini reset nya kolosan kayak gini aja gak ada file tambahan kayak harus pasang addon dan lain-lain gak ada skybox nya juga dan lain-lain juga gak ada ya cuma reset kok doang terus ini timesick nya, timesick nya cuma simple cuma ini doang nah kita ini kalian download dulu bahannya download dulu bahannya kalian bisa ke youtube ku ini peranggian nkr aku udah share judulnya itu share semua yang aku pakai di like di asap link di komen jadi kalau misalnya kalian buka deskripsi ya link nya gak ada cuy tapi kalau misalnya kalian buka di komen ini ada banyak nih mulai dari gta clean gta full kain r1 pen noise ini reset terus timesick nya ada map ud nya terus ada gps nya juga tapi untuk tutorial kali ini kita bakal pasang reset sama timesick nya aja dulu next baru kita pasang yang lainnya jadi kalian udah download ini udah nanti kalau misalnya dalam bentuk lintar kalian ekstrak nah kalau udah di ekstrak kalian buka ini buka direktori jgrp kalian ini aku ini direktori jgrp nya kalau cara buat dua layar kayak gini kayak mana misalnya ini jadi satu layar ini kalian tarik dari sini tarik ke pinggir kayak gini nah ini jadi jadi satu misalnya ini ada satu lagi nih gini lah misalnya nah ini ini tarik gini satu ini tarik nah ini juga nanti bakal mengikut nah ini yang sebelah kanan itu direktori jgrp dan sebelah kiri itu reset sama timesick nya udah nih kalian reset nya kalau udah di ekstrak kalian buka ini copy aja copy nah disini di direktorinya kalian pastiin aja paste nah kalau misalnya udah ada kayak gini ya udah kalian refresh aja gak apa-apa udah ketiga-apa kalau misalnya gak ada ya nanti bakalan muncul disini ini ada bacaan yang reset dldld mohon baca nih resep-resep lagi udah udah selesai kalau reset timesick gimana bang timesick kita gak perlu copy ini tapi kita copy folder ini nah ini klik kanan copy kita ke kalau timesick itu di modloader nah ini disini ada folder modloader nah ini kita buka ini ada banyaknya modloader ini aku juga udah pasang aku juga udah pasang tapi kita tinggal paste aja disini kalau kalian belum pasang jadi tinggal di replace aja lagi sama udah udah selesai sama nih coba kita langsung di in game nih di atasnya itu udah ada bacaan resep 49 unaksisial cuy kita masukin password nah udah selesai cuy ini reset yang kita pasang tadi terus bang atur risetnya kayak gimana bang klik f12 aja nah ini f12 nah ini kalau misalnya kalian mati mx au nya nah dia gak ada bayangan cuy tuh bayangannya ada tapi gak selesai tubal kita pake mx au nya terus kalau aku sih cuma pake mx au doang cuma pake ini aja tapi kalau misalnya spek kalian itu lebih tinggi pake aja ssr betul bedanya ada kayak air-air gitu iya kan karena air-airnya gitu gak cuy tapi gak aku pake mx au aja terus kalau misalnya ketebalan ketebalan apa gelapnya itu mas terlalu gelap tuh kalian blendingnya ini kalian jadiin 2 aja atau 1 aku 2 aja udah nanti kalau udah tinggal keluarin terus cara ngeliat time-seeknya gimana bang time-seeknya bisa ke penakuran option mode configuration modification kalau misalnya time-seeknya kita offin nah itu jadi kayak gini oh ini gara-gara cuaca juga ya tapi kalau misalnya kita tv nah ini time-seeknya nih nah dia lebih lebih berwarna aja sih tapi ya saranku kalau misalnya laptop kalian itu gak bisa pake reset pake time-seek aja time-seek itu ringan semua laptop itu pasti bisa ke korang-korang 2 juga pasti bisa juga jadi segitu aja dulu nah tutorialnya next video kita bikin tutorial pasang yang lainnya modpack-modpack yang lain gitu oke cuy jadi thank you semuanya jangan lupa subrek sama live-nya see you next video bye bye